Hai 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 saya video kali ini saya akan membagikan bagaimana caranya untuk menyalin teks yang ada di classroom sebagai suatu contoh jika kita mendapatkan soal oleh guru kita bahasa Inggris contohnya yang seperti ini nah jika kalian orang awam atau orang yang tidak tahu transletan bahasa Inggris atau tidak bisa bahasa Inggris kita akan sangat kesulitan untuk mengerjakan soal bahasa Inggris ini dan jika kita ingin browsing gitu kan nggak bisa nah jika kita blog biasanya kan kalau ingin menyalinkan kita blog ya nah jika kalau kita blog ini kan biasanya akan muncul tapi ini tidak bisa kan ya karena classroom tidak mendukung penyalin seperti ini maka saya akan memberitahu bagaimana caranya kita pergi ke playstore lalu Hai ketik kita tulis copy text on screen atau menyalin teks di layar jika kalian belum install kalian jika sudah kalian buka kita akan mendapatkan tampilan seperti ini nah jika sudah seperti ini kita ambil dulu gambar yang ada di classroom kita screenshot mana yang ingin kita translate atau yang yang ingin kita salin teksnya kita ases lalu kita pergi ke gallery ini seperti ini kita simpan lalu kita pergi ke copy text on screen nah kita klik bagian yang ini sebelah kanan galeri lalu klik yang ini yang gambar yang kalian tadi udah SS lalu kalian pilih Inggris karena bahasa Inggris oke aplikasinya akan menerjemahkan nah ini nah kita akan melapatkan tampilan seperti ini seperti yang kita SS tadi ya lalu kita klik agak lama lalu kita blok dari atas ke bawah lalu klik salin lalu setelah kita salin kita pergi ke translate klik ikon browser kita pergi browser kita pergi browser lalu kita ketikan translate nah itu sudah lalu tempel nah kita akan mendapatkan nah ini translate struktur laporan harus memiliki blablabla nah ini kalian sudah bisa menyalin teks yang ada di classroom sekian dulu video kali ini terimakasih sudah menonton bye bye jika masih kurang jelas kalian bisa ulangi videonya